Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak kami lihat di media sosial Baik itu di facebook atau di youtube dan lain sebagainya Orang yang menjelah dan mengolok-olok Orang yang sedang berdikir Apalagi ketika orang yang berdikir itu Kemudian bergerak tidak beraturan Mereka bilang dikir kok sampai gila Menurut pemahaman kami Ucapan seperti itu sudah sampai kepada level merendahkan Merendahkan orang yang sedang berdikir Mencemooh, melabeli orang yang sedang berdikir dengan label gila Dan ternyata orang yang mengolok-olok orang yang sedang berdikir Itu ternyata banyak dari orang yang mengaku sebagai salafi Atau kita sebut sebagai wahabi Jadi orang wahabi itu suka tuh menjelah orang-orang yang berdikir Merendahkan Terus melabeli dengan gila Bahkan bisa melabeli dengan bid'ah Sesat dan seterusnya Itu menurut kami Sepemahaman kami itu sudah merendahkan orang yang berdikir Entah kalau maksudnya ingin menasihati Tidak tahu ya Tetapi secara dohir itu sudah kami pahami Itu dalam taraf merendahkan orang yang sedang berdikir Ternyata memang ada hadis yang sangat cocok dengan fenomena-fenomena seperti ini Hadisnya bunyinya begini Hadis ini diriutkan oleh Imam Ahmad Dan banyak lagi Ada dari Ibnu Hibban Dari Imam Al-Hakim Dari Al-Wahiki dan seterusnya Itu banyak yang meriutkan hadis ini Lalu seperti apa maksud hadis ini Kita lihat di syarah ya Syarah hadis ini Di dalam kitab Fadul Qadir dijelaskan Aksiru zikrullah hatta yakulu Kalian memperbanyaklah zikir Atau ingat kepada Allah Sehingga mereka berkata Yakni al-munafikin Siapa yang dimaksud mereka disini adalah Orang-orang munafik Waman pulhiqabihim Dan orang yang sama dengan Yang disamakan dengan munafik Siapa yang disamakan dengan munafik Yaitu orang-orang yang Lupa kepada Allah Orang yang tidak suka Kepada orang yang berdikir Itu termasuk Yang disamakan dengan Orang munafik Jadi silahkan memperbanyak zikir Sampai-sampai Orang yang munafik Orang-orang yang tidak suka Kepada orang yang berdikir Itu mengatakan bahwa Kalian itu orang gila Apa maksud dari hadis ini Maksudnya adalah Yaitu maksudnya adalah Jangan kalian menoleh Kepada hinaan Kepada celahan mereka Kepada celahan orang munafik Atau orang yang tidak suka Kepada orang yang berdikir Orang yang suka bermaksiat Yang tumbuh Yang lahir dari Hati mereka yang sakit Kenapa kita tidak perlu Menghiraukan celahan Orang munafik Atau orang-orang yang sama Dengan orang munafik Karena zikir itu Banyak faedahnya Karena agung sekali Faedahnya zikir Karena dengan zikir Hati bisa bersinar Dan dada bisa Luas Tidak susah Dan lain sebagainya Masih di dalam kitab Faedah Al-Qatir Hadis ini juga menjelaskan Hadis ini juga menjelaskan Kata mu'alifnya Kata pengarangnya Bahwa Yang dilakukan Kebiasaan yang dilakukan Oleh para sufi Yaitu Mengadakan zikir Secara berlingkar Wal jahribihi Dan zikir dengan keras Filma sajid Di masjid-masjid Warof isout Bit tahlil Dan Mengangkat suara Mengeraskan suara Dengan tahlil La karau hatafihih Maka itu Tidak makruh Jadi maksudnya Tidak apa-apa Tidak masalah Jadi hadis ini Juga menjelaskan Tidak masalah Zikir dengan keras Zikir bareng-bareng Membaca tahlil Bareng-bareng dengan surah keras Itu tidak masalah Baik kita lanjut Penjelasan tadi Yang ada di dalam kitab Faidul Qadir itu Menjelaskan Sebagai mana berikut Pertama Kita Sangat dianjurkan Untuk memperbanyak Zikir Jangan hiraukan Orang menafik Yang menuduh kita Itu orang gila Yang menuduh Orang yang memperbanyak Zikir itu Sebagai orang gila Tidak usah dihiraukan Kenapa demikian Karena Zikir itu Banyak faedahnya Dan juga Hadis tersebut Hadis tadi itu Menjelaskan bahwa Zikir bersama Mengeraskan suara Itu tidak masalah Tidak makruh Baik kita lanjutkan Selanjutnya penjelasan Di dalam kitab Tufatul Zakirin Karya Al-Imam Ash-Shawkani Aksiru Zikir Allahi Ta'ala Memperbanyaklah Kalian Berdikir kepada Allah Hatta yakulu Majnun Sehingga mereka berkata Majnun Hadis ini Dirutkan oleh Banyak riwayat Seperti tadi Dan ada Al-Imam Al-Hakim Mengatakan Bahwa hadis ini Suheihul Isnad Sanadnya Suheh Menurut Al-Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqolani Hadis ini Hadis Hasan Imam Ash-Shawkani Menjelaskan Mencoba menjelaskan Kenapa orang yang berdikir itu Kok Dianggap gila Nah Menurut beliau Woyumkin Ayakuna Sababunis Batihim Mungkin saja Sebab orang yang berdikir itu Dilabeli dengan gila Al-Junun ilaih Mayaronahu Min idamati dikri Yaitu karena Orang-orang monafik Atau orang-orang yang Tidak suka dikir Atau orang-orang yang lupa Kepada Allah itu Melihat Orang-orang yang berdikir itu Selalu berdikir kepada Allah Wa tahriki syafataihi bihi Dan Menggerakkan bibirnya Dengan berdikir Artinya selalu berdikir Dengan menggerakkan bibir Wattiro bi badanihi Dan badan orang yang berdikir itu Bergerak Tidak beraturan Jadi Poyang-paying Bergerak Kesana kemari Nah begitu Min khufi mansorah Mustagilan bidikrihi Wahwah Ar-Rab subhanahu Kenapa Badan-badan orang yang berdikir itu Kok bergerak Tidak beraturan Karena Takut Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Nah Ketika orang monafik Atau orang yang lupa Kepada Allah Orang yang suka bermaksiat Orang yang tidak suka Pada dikir Ketika melihat Orang-orang berdikir Dengan keadaan Bibirnya itu Selalu bergerak Dan Orang selalu berdikir Dan melihat Orang yang berdikir itu Badannya bergerak Tidak beraturan Nah Kemudian Orang yang Monafik tadi Melabeli Atau merendahkan Mengatakan Bahwa orang yang berdikir Seperti tadi itu Orang yang gila Ini penjelasan dari Imam Shawkani Baik kita lanjutkan Saya jelaskan secara singkat Penjelasan yang ada Di dalam kitab Tufatul Daqirin Karya Imam Ash-Shawkani Yang pertama Penjelasan tersebut Menjelaskan Status hadis 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 yang kita bahas Itu statusnya Soheh Menurut Al-Imam Al-Hakim Yang kedua Hasan Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Karya Kitab Fatul Bari Yang mensyarahi Kitab Bukhari Kemudian Hadis tersebut Menjelaskan kepada kita Memerintah Atau menganjurkan kepada kita Untuk selalu berdikir Memperbanyak dikir Lidah kita selalu basah Lidah kita selalu bergerak Bahkan Saking banyaknya berdikir itu Badan kita Sampai bergerak-gerak Tidak Beraturan Ya Dari sana Kita kemudian Dilabeli Atau direndahkan Atau dituduh Dituding Sebagai orang gila Bahkan mungkin Dituding Sebagai bid'ah Sebagai ahli sesat Dan seterusnya Dan itu yang Menuding Kita gila Itu adalah Orang-orang Munafik Atau orang-orang Yang tidak suka Kepada orang yang Berdikir Atau orang-orang Fasik Orang-orang yang suka Bermaksiat Ini penjelasan Dari Ad-imam Ash-Shawqani Dalam kitab tersebut Baik Kami admin Najat ngaji Mengucapkan Terima kasih banyak Atas supportnya Kepada teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh